Halo Sobat Spot, kembali lagi di channel Otak Ngepas Berikut hasil drawing Toyota Gazoo Racing Thailand Open yang akan diselenggerakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 2023 Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Hasil Drawing di Sektor Tunggal Putra Drawing di Sektor Tunggal Putra, Pool Atas Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pool atas Sedangkan pemain unggulan yang berada di pool atas antara lain Unggulan pertama, pebulu tangkis asal China Taipei, yakni Chow Tianchen Unggulan ketiga, pebulu tangkis asal China, Si Yu King Unggulan keenam, pebulu tangkis asal Hong Kong, Kalong Angus Dan unggulan kedelapan, pebulu tangkis asal Hong Kong, Li Chiu Yu Drawing Sektor Tunggal Putra, Pool Bawah Dua wakil Indonesia yang akan bertanding di pool bawah Yang pertama, Cesar Hiran Rostavito, yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal China, Li Xifeng Pebulu tangkis lainnya, asal Indonesia, yakni Chiko Aura Dwi Wardoyo Yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Canada, Brian Yang Sedangkan pemain unggulan yang berada di pool bawah Antara lain, unggulan kedua, pebulu tangkis asal Thailand, Kun Lafut Fititsak Unggulan keempat, pebulu tangkis asal China, Li Xifeng Unggulan kelima, pebulu tangkis asal China, Lu Guangzhou Dan unggulan ketujuh, pebulu tangkis asal China, Zhao Jungpeng Drawing Babak Kualifikasi Satu wakil Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Kis 1 Yakni Christian Adinata, yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal India, Samir Verma Hasil Drawing di sektor Tunggal Putri Drawing sektor Tunggal Putri di pool atas Tidak ada satupun wakil Indonesia yang bertanding di pool atas Sedangkan pemain unggulan yang berada di pool atas Antara lain, unggulan pertama, pebulu tangkis asal Korea Selatan, An Seyong Unggulan keempat, pebulu tangkis asal Spanyol, Carolina Marie Unggulan keenam, pebulu tangkis asal China, Wang Ziyi Dan unggulan ketujuh, pebulu tangkis asal China, Hanyu Drawing sektor Tunggal Putri, Pool Bawah Satu wakil Indonesia yang akan bertanding di pool bawah Yakni Putri Kusuma Wardani Yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal China, Hi Bingjiao Sedangkan pemain unggulan yang berada di pool bawah sektor Tunggal Putri Antara lain, unggulan kedua, Chen Yufei, pebulu tangkis asal China Unggulan ketiga, pebulu tangkis asal China, Hi Bingjiao Unggulan kelima, pebulu tangkis asal Thailand, Rakhanok Intanon Dan unggulan kedelapan, pebulu tangkis asal Thailand, Ponpahwe Chochuong Drawing sektor Tunggal Putri Babak Kualifikasi Tidak ada satupun wakil Indonesia yang akan bertanding di babak kualifikasi Hasil Drawing di sektor Ganda Putra Drawing sektor Ganda Putra, Pool Atas Dua wakil Indonesia yang akan bertanding di pool atas Yang pertama, Muhammad Soebul Fikri dan Bagas Maulana Yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal India Yakni Krishna dan Vishnu Fardhan Pasangan asal Indonesia lainnya yakni Pramudiaku Sumawardana Dan Yiremiya Erikyako Perambitan Yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Jepang Ayato Indo dan Yuta Takei Sedangkan, pemain unggulan yang berada di pool atas sektor Ganda Putra Antara lain, unggulan pertama, pasangan asal India Satwit Syirat Pengkiret Di dan Syirat Seti Unggulan keempat, pebulu tangkis asal Malaysia Ong Yew Sin dan Teo Eyi Unggulan kelima, pebulu tangkis asal Korea Selatan Cheo Seolgyu dan Kim Wonhu Unggulan ketujuh, pebulu tangkis asal China Taipei Liang dan Wang Chi Lin Hasil drawing sektor Ganda Putra, pool bawah Dua wakil Indonesia yang akan bertanding di pool bawah Antara lain, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin Yang akan berhadapan dengan pemenang kualifikasi ki-3 Pasangan asal Indonesia lainnya, yakni Marcus Vilna di Gideon Dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Yang akan berhadapan dengan pemenang kualifikasi ki-2 Sedangkan, pemain unggulan yang berada di pool bawah Antara lain, unggulan kedua, pebulu tangkis asal China Liu Yuchen dan Usuan Yi Unggulan ketiga, pasangan asal China Liang Weikeng dan Wang Chang Unggulan keenam, pasangan asal Indonesia Yakni Leora Li Tornando dan Daniel Martin Unggulan kedelapan, pasangan asal China He Ji Ting dan Zhou Haudong Hasil drawing babak kualifikasi sektor Ganda Putra Satu wakil Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi ki-3 Yakni Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevis Fahani Yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Kanada Yakni Kevin Lee dan T. Alexander Lindemann Hasil drawing di sektor Ganda Putri Hasil drawing sektor Ganda Putri di pool atas Dua wakil Indonesia yang akan bertanding di pool atas Antara lain, Lani Triamayasari dan Ripka Sugiyarto Yang akan berhadapan dengan pasangan asal Kanada Katrin Choi dan Josephine Wu Pasangan asal Indonesia lainnya Yanni Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi Yang akan berhadapan dengan pasangan asal Korea Selatan Lee Yoo Lim dan Shin Seung Chan Sedangkan pemain unggulan yang berada di pool atas sektor Ganda Putri Antara lain, unggulan pertama Pasangan asal Korea Selatan Kim Sooyong dan Kong Hyong Unggulan keempat Pasangan asal Thailand Jong Kol Pan dan Rawinda Prajongjai Unggulan kelima Pasangan asal Korea Selatan Jong Naun dan Kim Hyo Jong Dan unggulan ketujuh Pasangan asal Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi Hasil drawing sektor Ganda Putri di pool bawah Satu wakil Indonesia yang akan bertanding di pool bawah Yakni Apriani Rahayu dan Sitifadia Silvana Mandanti Yang akan berhadapan dengan pasangan asal Skotlandia Julie McPherson dan Ciara Torrance Sedangkan pemain unggulan yang berada di pool bawah sektor Ganda Putri Antara lain, unggulan kedua Pasangan asal Indonesia Apriani Rahayu dan Sitifadia Silvana Mandanti Unggulan ketiga Pasangan asal Korea Selatan Baik Hana dan Lee Sohee Unggulan keenam Pebulu tangkis asal Thailand Benyapa Aimsar dan Nuntakam Aimsar Unggulan kedelapan Pebulu tangkis asal Bulgaria Gabriela Stufa dan Stefani Stufa Hasil drawing sektor Ganda Putri Babak Kualifikasi Satu wakil Indonesia yang akan bertanding di babak kualifikasi Yakni Melissa Triaspus Titasari dan Rachel Alessia Ross Dan mendapatkan bye Di pertandingan kedua Mereka akan bertanding dengan pebulu tangkis asal India Yakni Srevedia dan Isika Hasil drawing di sektor Ganda Campuran Hasil drawing sektor Ganda Campuran Pul atas Tidak ada satupun wakil Indonesia yang akan bertanding di pul atas Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul atas Antara lain, unggulan pertama Pasangan asal Thailand Dekapol Puah Faranukro dan Sapsir Thay Raktanachai Unggulan ketiga Pasangan asal China Feng Yanzi dan Huang Dongping Unggulan keenam Pasangan asal Belanda Robin Tabeling dan Selena Pi Unggulan ke-8 Pebulu tangkis asal Thailand Supak Yomkoh dan Supis Sarah Hasil drawing sektor Ganda Campuran Pul bawah Satu wakil Indonesia yang akan bertanding di pul bawah Yakni Zakaria Sumanti dan Hediana Juli Marbella Yang akan berhadapan dengan pasangan asal Jepang Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito Sedangkan pemain unggulan yang berada di pul bawah Sektor Ganda Campuran Antara lain Unggulan ke-2 Pasangan asal Korea Selatan Xiao Xiong Jai dan Chai Yujung Unggulan ke-4 Pasangan asal Malaysia Goh Sun Huat dan Lai Sefon Jemi Unggulan ke-5 Pasangan asal Korea Selatan Kim Won Hu dan Jung Na Un Unggulan ke-7 Pebulu tangkis asal China Jang Zen Bang dan Wei Yasi Hasil drawing di babak kualifikasi sektor Ganda Campuran Tiga wakil Indonesia yang akan bertanding di babak kualifikasi Yang pertama Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah Yang akan berhadapan dengan pasangan asal Malaysia Ho Pangron dan Teoh Meising Pasangan asal Indonesia lainnya Amri Sahnawi dan Winnie Oktavina Kandu Yang akan berhadapan dengan pebulu tangkis asal Denmark Michael dan Rike Pasangan asal Indonesia lainnya Yaitu Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Yang akan berhadapan dengan pasangan asal China Taipei Yakni Chiu Xin Chee dan Lin Xiaomi Itulah hasil drawing Toyota Gazoo Racing Thailand Open 2023 Yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand Pada tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 2023 Terima kasih atas partisipasi Anda Salam Sportivitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.